Yandi Sofyan dan Syafril Lestaluhu resmi tinggalkan Persib Bandung dan bergabung dengan Persikaboh 1973. Keduanya akan menjadi asuhan jajang Nurjaman di musim depan. Belum lama ini, kedua pemain tersebut resmi direkrut Persikaboh 1973. Yandi dan Syafril diumumkan sebagai pemain Persikaboh lewat unggahan di akun Instagram resmi Persikaboh 1973, at ofisial Persikaboh pada Kamis 26 Mei 2022. Dalam dua unggahan berbeda itu, klub mengunggah foto keduanya disertai ungkapan selamat datang bagi Yandi dan Syafril. Sementara itu, Syafril mengaku senang usai resmi bergabung dengan Persikaboh 1973. Pemain kelahiran Tulehu, tanggal 12 April 1998 ini sudah mengikuti latihan bersama Persikaboh serta turut dalam skuad saat bertanding melawan timnas Indonesia U19 beberapa hari lalu di Jakarta. Ia pun berharap untuk bisa diberi kesempatan bermain lebih banyak di Persikaboh 1973. Syafril ingin memberi kontribusi maksimal bagi Laskar Pajajaran di Liga 1 musim depan. Kepindahan Syafril sendiri dari Persikaboh 1973 ke Persikaboh 1973 bukan tanpa sebab. Lima tahun ia membela Persik Bandung, namun karirnya lebih banyak dihabiskan di tim junior Persik. Bakatnya yang potensial membuat pelatih Robert Rene Albert memutuskan untuk mempromosikan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu ke skuad utama musim lalu. Namun, selama semusim membela tim utama Persib, Syafril hanya memainkan tiga laga saja. Salah satunya saat Persik berhasil mengalahkan Persikaboh satu gol tanpa balas. Sementara itu, Yandi merupakan eks pemain tim nasional Indonesia pada level junior. Pemain asal Garut berusia 29 tahun ini sempat berkiprah di luar negeri Usai, lulus dari program Deportivo Indonesia di Uruguay pada tahun 2011 silam. Yandi sempat membela CS Vise Belgia di tahun 2011 hingga 2013 serta tim reserve Brisbane Roar Australia pada tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Persikaboh, adik dari legenda Persib Bandung Zainal Arief ini juga sempat bermain di beberapa klub bola tanah air seperti Arema FC, Persib Bandung, Bali United serta terakhir Persikota Tangerang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.